Atau dengan orang tidak baik itu menjadi rahasia yang kita seret dan membebani jabatan kita selama 5 tahun paling tidak ketika kita berpuasa itu Makanya kemudian Eropa Barat misalnya itu adalah strik, itu keuangan yang dibiayai oleh negara Orang datang cuma bawa dirinya, bawa niat baiknya, bawa pengetahuannya, bawa ilmunya Fasilitas-fasilitas kampanye nanti dibiayai oleh negara Pamfletnya dibiayai oleh negara, airtime-nya dibiayai oleh negara Dan dia datang hanya datang berdebat, datang berdiskusi, conference dan sebagainya itu Di Amerika Serikat, ya meskipun ini saya dengar mulai agak disesali dan saya gak tau Berani gak Donald Trump merubah sistem ini? Karena 100% itu dibiayai oleh privat Dan itu real karena kelas menengahnya besar dan Amerika itu negara kapitalis begitu ya Kaum kapitalis itu membiayai dan mereka dengan bangkanya mengumumkan Today dia bilang kan salah seorang konglomerat I sign my check, ya kan 100 million US dollar to misalnya Obama atau ke Donald Trump Dia mengumumkan itu Tetapi uang itu kemudian diperiksa penggunaannya bagaimana Gak boleh penggunaannya untuk privat, hanya untuk kampanye dan diaudit oleh mereka Sistemnya cukup ketat juga Begitu untuk uang diserahkan, lalu uang itu menjadi uang domain publik karena Wawenang untuk mengambil uang itu meskipun dari private itu adalah diberikan oleh undang-undang karena itu kemudian diaudit Tetap bersih jadinya Meskipun kata mereka Ini adalah awal persekongkolan dari kaum kapitalis Amerika dengan Kongres khususnya gitu loh Kenapa waktu itu ada gerakan okupai Wall Street itu kan Salah satunya adalah protes terhadap pembiayaan Wall Street kepada orang-orang di Kongres itu Nah ada yang sistemnya hibrid seperti Kanada, Jepang dan sebagainya itu yang memakai instrumen-instrumen yang ada Pengurangan cukai, pajak dan sebagainya itu Tapi intinya jelas Kalau di bayi negara, ya uangnya dari APBN Kalau di bayi swasta, uangnya dari swasta tapi diaudit Kalau memakai sistem hibrid, instrumen negaranya yang dipakai Ya kan, nyetak ini bebas pajak atau bebas ini dan seterusnya gitu Nah pertanyaannya Kita ini udah jelas sama belum? Nah ini yang saya mau tanya sebenarnya Kepada Komisi Jua, kepada KPU, kepada Bawaslu Kita ini jelas sama belum? Pembiayaan ini Menurut saya gak jelas Kenapa gak jelas? Tanya diri kita Kita ini ya Tanya diri kita Udah jelas belum? Gak jelas bos Ini sampe kan lagi hitung Ini mobil mana yang mau diriku kan? Aku aja lah Semua kita begitu Biar gak keliatan tanah yang lagi Gak keliatan tanah kan? Saya terakhir kan dua mobil saya jual Karena itu lagi PKS pernah hajar kan? Waduh, kita nyumbang, minta sumbangan kemana-mana Gak ada yang ngasih bos Kita lagi bawa ke begini kan? Ya ini harta kita jual Gak ada sistemnya Nah itu yang saya dari awal Waktu Sandi mengatakan Saya nyumbang satu triliun Harusnya Itu the beginning gitu loh Kita mendesain Postur dari pembiayaan politik Yang transparan dari awal Dan kita harus mengajarin orang Bahwa keuangan politik itu Adalah keuangan yang harus dari awal bersih Kalau kotor dari awal Kayak sekarang mohon maaf aja lah Udah lah kita sih Gini lah ya Kita ini kan polisisi Saya jadi politisi juga udah lama lah Tahu dah bagaimana Cara orang itu nyumbang Ya kan Tahu lah bagaimana Cara orang itu masukin duit ke pantai Tahu lah caranya gitu Bahkan kalau Apa di negara-negara tertentu Misalnya kalau yang membolehkan keuangan dari masyarakat Perusahaan gak boleh nyumbang Di kita perusahaan boleh nyumbang Dan tiba-tiba ada sebongkol perusahaan Yang gak ada aktivitasnya Kita bisa nyumbang Di kita itu ada dominum Amba Allah dulu sekarang udah gak ada Tapi ada banyak orang yang gak diperiksa Nyumbang 1 miliar Tapi kekayaan pribadi cuma 100 juta Ini ketidakjelasan ini sebenarnya Mengirim kotor ke dalam uang politik sana Karena itu ini pertanyaan gitu Ya kepada KPU, kepada Bawaslu Eh ini proses keuangan politik udah jelas apa belum? Kalau belum nih kita merancang korupsi lagi yang akan datang nih Sebab kayak teman-teman yang anggota DPR itu Seperti juga wali kota dan bupati itu Saya baru tahu wali kota itu ternyata Wali kota itu gaji pokoknya itu 2,5 juta Atau 2,2 juta Wakil wali kota gaji pokoknya itu 1,8 juta Kemarin ada wali kota ke kamar saya 1,8 juta Ya maksimal dengan tunjangan itu total-total 6 juta Wali kota 6 juta Wakil wali kota 6 juta Biaya operasional saya dengar kita 10 juta Padahal dia kampanye ugal-ugalan dengan sistem seperti sekarang Ada yang puluhan miliar bahkan ada yang ratusan miliar Lalu uang itu uang dari mana? Satu belau itu uang itu Dan itu tadilah hapa Allah dan kawan-kawannya Tapi kalau orang itu sudah ngeumbang Apa mungkin orang itu gak minta jadi balik? Baik betul dia Mesti dia gak sumbang Maksudnya orang ini dia sumbang Pasti ada maunya kan? Nah bikin clear lah ini Saya ingin calling ini Ya mumpung masih 6 bulan ini Apalagi kalau kita mau design sistem mobilu yang lebih efektif dan sebagainya Saya terus terang agak protes dengan desa itu Apa progres kita dalam penyelenggaran pemilu ini Selain bahwa kita bertengkar soal threshold Kita bertengkar tentang digabung atau dikurang Kemarin-kemarin dia bilang Pemilu dibikin serpak supaya lebih murah Ternyata gak murah juga kawan-kawan Lebih mahal mana? Jadi kita ini memang Gambar besar itu paling kelemahan bangsa Indonesia begitu Kenapa kita dijajahinnya gak lama? Karena lalai membaca gambar besar Nah ini yang Apa calling dari press room hari ini Saya kira ini harus digulirkan Tanyain gitu loh Misalnya Tuan Sandiaga Undo itu uangnya bagaimana jadinya itu? Ya Satu triliun bener gak? Ngambil yang dari mana? Ada di buku gak sebelumnya? Ya kan? Ya gak boleh dong Termasuk juga Ke tim sukses Pak Jokowi juga Ya ini Apa Bener gak itu uang itu sedikit gitu loh Jangan yang lidah ter sedikit yang belanja banyak Nah itu kayak gitu gitu Kita belan Kalau kita gak mau tipu diri kita dari awal Bikin clear lah dari awal Saya kira itu maksudnya Terima kasih Terima kasih Bukan Bagaimana ide dari negara demokrasi itu Diimplementasikan dalam sistem pemilu gitu Nah itu saya kira kelemahannya Makanya sebenarnya saya Terus terang Sepertinya DPR gak bisa diandalkan untuk ini Yang diperlukan memang ada negarawan begitu ya Di pemerintah itu yang bisa mendesain Gambar dari keseluruhan sistem kita itu Dari bulu sampai kehilir Karena ini semua yang kita bicarakan Dan kecurigaan Satu sama lain tentang diri kita Ya Kemunafikan dan sebagainya Seperti kita Pak Jokowi itu adalah Itu semua adalah produk dari sistem Produk dari kegagalan kita Mendesain sesuatu Yang membuat dari politik kita itu Lahir sesuatu yang lebih luhur Nah yang tidak luhur justru yang nampak Sekarang ini karena Desain yang gagal itu tadi ya Ini teori Apa itu Desain yang gagal itu Nah Karena itu saya kira Memang ya Mesti kita mulai perdebatannya yang luhur itu Bagaimana kita mau mulai Mendesain satu sistem Pemilu ya Sebagai instrumen demokrasi Dalam proses kita berkara ya Berkompetisi Karena demokrasi itu intinya kan adalah Persaingan yang kita Dibuat terbuka Dan semua orang bisa bersaing disitu Supaya dia tidak Diotori oleh Apa namanya Ketidakadilan sejak awal Jadi misalnya tadi Kalau kita mau jujur Apa Ada dua school of talk Sisanya ini Pak Jody mengatakan Lebih baik itu kita serahkan kepada market Jadi ruled by the market Itu namanya Sistemnya nanti namanya kapitalisme Ya kan Kalau saya untuk khusus pemilu itu Ya saya lebih Lebih cenderung Itu Funded by The state Ya negara yang membiayai Karena saya menganggap Keseimbangan dari player Di dalam market kita belum sempurna Ya Monopoli masih merejalela Ya dengan segala maaf Media wartawan juga adalah Korban dari monopoli Ya Karena ada media yang Dikuasai oleh Konglumerasi Ada media yang Bermain Apa namanya Secara retail Dan itu Jarak mereka jauh sekali Bahkan kita Tidak punya Kemampuan untuk Agak naik sedikit Dalam sistem demokrasi Misalnya Monop ini ya Kritik-kritik begini Saya anggap biasa Apakah boleh ketua partai Merangkap pemilik media Melangkap konglumeras Ya pokoknya Apa Itu kita naik ke atas gitu Melihat gitu Dalam design sistem Apa boleh Konstitusional Itu harus dikoreksi Saat itu Tidak boleh Kalau dalam Apa namanya Free fight competition Dia bilang Ya dong Biarin aja Itu kan Dia memang jago Karena dia jago Ya dia boleh dong Dia menguasai pasar Dia menguasai media Dia menguasai politik Ya boleh dong Tapi dalam design Keseimbangan sistem Dalam keadaan masyarakat kita Yang seperti ini Apakah kita mau Meneruskan itu Teori kaum kapitalis Mengatakan Biarin aja Bahkan dalam Kapitalisme material Yang sangat kejam Itu kan Dia mengatakan Ini free fight competition Biarin yang lama mati Nanti sisa dari bangsa Indonesia Orang-orang kuat Ada sampai begitu kan Kita berpikirnya gitu Nah Kita cocok dengan yang mana Kalau kita dicara konstitusi Saya kira Kita harus mendesain sistem Yang lebih adil Makanya saya Kalau saya presiden Saya ajak beberapa Negarawan ini Berpikir tentang Mari kita design Sistem yang fair Dari hulu Sampai ke hilir Ada tiga yang kita design Legislasinya Kita design Secara baik Institusinya kita Tatal secara baik Di situ nanti Akan melahirkan Orang-orang yang akan baik Kapan politik Melahirkan orang-orang Yang luhur Ketika Design sistemnya baik Misalnya nih Yang belum clear aja Kalau Pak Jodi masuk Bukan sebagai orang yang Tidak Dari nol hidupnya ya Artinya dia sudah punya Tabungan Dia sudah pernah Di market Lalu masuk politik Tapi sebagian Dari teman-teman kita ini Kan ada yang Dari aktivis Aktivis itu Tabungannya gak banyak Tapi masuk ke dalam Sistem kayak begini Tiba-tiba dia jadi Orang rusak Dan jarak kita Antara yang rusak Dengan yang tidak rusak Itu dekat sekali Karena teman-teman kita Itu kan yang kena Itu kan teman-teman Dekat kita Ini sistem ini Memakan kita gitu Ya seperti tadi juga Yang dikritik oleh Bung Jodi itu ya kan Sampai kita menganggapnya Sebagai sesuatu yang Serius Tapi sistem ini Menciptakan Jarak antara orang baik Dan orang tidak baik Itu dekat sekali Karena itu Kita memperjuangkan Satu yang kita sebut Sebagai moralitas Yang eksklusif Bahwa itu berat sekali Dan itu ya Saya sendiri mengalami Kenapa orang Agak sinis Good and good Dengan Partai saya ya Karena Mencoba Membangun jarak moral Yang agak Agak tinggi Tapi orang Menak Karena pada dasarnya Ini dekat Nah itu menurut saya Adalah anomali Di dalam sistem Sekali lagi Saya mengusulkan Mari kita design Katakanlah ini Undang-undangnya Sudah jadi Tadi Pak Jody mengatakan Konstitusi Ini dana awal Dibikin formulir Di seluruh isi sendiri Kalau saya Kalau anda sebut itu Dana awal Your money In your account By your name Sehingga anda Masukkan itu Dalam komputer Begitu accountnya Itu bukan Nama anda Tertolak Anda gak bisa Nyalain bos Karena anda Tidak jujur Bukan account anda Yang dipakai Tapi account orang Kalau anda Memaksa Supaya orang Mentransfer ke anda Lalu kemudian Itu menjadi uang awal Gak apa-apa Tetapi itu anda jujur Nah saya membayangkan KPU itu akan Men-design itu Sehingga Orang-orang sembarangan Itu gak bisa masuk Mulai dari pendaftaran Tapi sekarang ini Udah terjadikan Sementara kita Masih banyak Persoalan Apakah sistem pemilu Ini akan Accountable Atau tidak Kita gak tahu Nah tetapi Di ujung Yang saya mau ingin Simpulkan adalah Mungkin Di antara bayangan Dari sistem yang kita Mesti buat itu Desain ulamnya itu Agak serius Dan ini mungkin PR dari presiden Yang akan datang Di samping Kita berharap KPU akan punya Ide-ide yang positif Terhadap penyelenggaran Yang lebih fair ini Karena kerumitannya Sekarang itu kan Sistem kita ini Ada di KPP Ada KPU Ada Bawaslu Dan seterusnya Ini kan agak rumit Kalau di beberapa Negara itu kan Apa Pemilu itu Menjadi satu Cabak dari Kekuasaan Judikatif Yang independen Yaitu Elektoral Apa namanya Judikatif Jadi dia itu Setingkat dengan Mahkamah Agung Begitu Maka pemilu kita Yang begitu banyak Ya bahkan mungkin Dimasukin Pemilu desa pun Bisa dimasukkan Dalam resip itu ya Orang sekitar pemilu Disitu DPRD Dan provinsi kita Sekitar 600 Ya kan Kemudian Sekarang ini yang Apa Pemilu legislatif Dan pemilu Eksekutif ini Siapa menjadi penyidiknya Siapa menjadi Jaksanya Disidangkan Dimana Bayangan saya Kalau kita bisa bikin itu Dalam satu kamar Di hilir Itu akan lebih Accountable Dan itu akan Melayarkan perasaan Bahwa sistem ini Akan berjalan Dengan fair Nah sekali lagi Ini soal desain Yang hanya bisa Dilengkapi Di masa yang akan datang Tapi Berharap Sekarang ini Paling tidak Ada alat sistem Dari KPU kita ini Supaya Pemilunya Lebih Sesuai dengan Nafas demokrasi Supaya lahir Pejabat publik Yang betul-betul Sesuai dengan Apa namanya Kehendak Daripada masyarakat Dan supaya Orang itu tenang Dengan ikut pemilu ini Mari kita Mendesain Sesuatu yang lebih baik Saya misalnya Nanya Ada negara Yang melepaskan Ini sistem Apa namanya Logistik ini Saya gak bisa Mengerti ya Di tengah dunia Makin digital Kita tuh Makin sibuk Nyetak kertas suara Itu Padahal kita Semakin digital Handphone rakyat ini Kan bisa jadi Alat untuk memilih Kalau kita bisa Mengapply Sesuatu Kenapa bank Boleh memindahkan Uangnya Kedalam handphone Kenapa kotak suara Gak bisa di dalam handphone Kenapa kita Mesti beli Terus Ngantar Apa namanya Itu Barang-barang Cetakan yang Dicetak Di gelondok Dan di dekat-dekat Sini Sampai ke Papua Eh proyek lagi kan Proyek-proyek Itu kan Nah itu yang Begitu-begitu Menurut saya Harus kita Design Di masa depan Dengan digital system Memang Sekali lagi nih Pak Johnny Ini Saya terpaksa Karena Harusnya yang bertanggung jawab Ini kan Pak Jokowi Misalnya IKTP Gak berani Selesaikan Wah Itu sayang Saya Di antara Perugian terbesar Bangsa ini Adalah Karena kita Menjanjikan Menggunakan IKTP Itu 10 tahun Yang lalu 8 tahun Yang lalu Sampai hari ini IKTP Kita gak bisa Buat Hanya Karena Kita Takut Nyentuh Barang Yang bau Yang bernama IKTP Padahal single identity number Adalah Prasyarat Bagi sistem pemilu Yang independen Yang murah Sehingga orang itu Bisa nyoblos Di dalam Mampunnya itu Adalah IKTP Dasarnya itu Sebenarnya IKTP Itu gak bisa Diberasi Masa sih Kita gara-gara KPK bilang IKTP IKTP Terus kita takut Kalau saya Sebagai presiden Saya ambil Saya mau Itu selesai Dalam setahun Karena ini Saya mau pakai pemilu Nah sekarang Gak ada Dan belum ada Kita hanya Berangga-berani Masuk ke rezim elektronik Itulah yang membuat Semuanya kemudian Jadi gamang Seperti ini Sehingga pemilu Apa nama Dipenuhi oleh Sesuatu yang manual Dan manual Means corruption Manual means corruption Persentuhan manusia Dengan manusia itu adalah Apa namanya Rawan Dan itu yang akan terjadi Jual beli suara Dan sebagainya Karena kita gagal Mengelektronitas Elektronisasi Identitas Memilih kita Saya kira itu mungkin Sebagai penutup Sebagai tantangan Bagi kita Di masa depan Iya Bagaimana Bagaimana Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton